Halo, bota salam dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Persibandung, juara. Kompetisi BRI Liga 12022 atau 2023 resmi telah usai. PSM Makassar didapuk sebagai jawara setelah bersaing dengan Persija Jakarta dan Persibandung. Sesuai kompetisi, setiap klub langsung rencan lakukan pergerakan transfer, termasuk Persibandung. Dikabarkan, klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini akan datangkan mantan pemain Real Madrid, James Rodriguez. Persib gagal meraih titel juara tahun ini. Apertasi dari Bogotok pun buyar, bahkan untuk meraih posisi runner, apun gagal Persib raih. Tentu hal ini membuat manajemen dan tim pelatih bergerak cepat mencari pemain pemian baru berkualitas. Kabar beberapa pemain senior Persibandung yang akan pindah ke klub lain kini masih terus dipertanyakan. Saat ini dikabarkan Luis Mila tertaik dengan James Rodriguez dan ingin membawanya ke Persibandung. James Rodriguez diketahui merupakan pemain dengan posisi utama gelandang serang. Walaupun sudah berusia 31 tahun, dikabarkan Luis Mila yakin akan membawa pemain asal Spanyol itu ke Persibandung. Persibandung santer dikabarkan tengah menggait James Rodriguez untuk menambah daya gedok tim pada Liga 1 musim depan. James Rodriguez yang menjadi encaran Persibandung juga merupakan timur ex-timur pemain Bayern, Munich, Real Madrid, Everton dan juga pernah menjajal Klub Porto dan AS Monaco. Meski berusia 31 tahun namun James Rodriguez, dia kini menjadi pilihan yang bagus untuk lini serang Persibandung. Apalagi pernah satu Liga dengan pelatih Persibandung Luis Mila yang artinya bisa berbahasa Spanyol dengan bagus. Lancarnya komunikasi dengan pelatih Persibandung Luis Mila itulah yang memudahkan adaptasi James Rodriguez sebagai pemain baru panggilan biru. Lalu berapa harga James Rodriguez jika akan didatangkan oleh Persibandung saat ini? Jika merujuk pada bursa transfer, maka masih disaran 156,43 miliar rupiah. Angka itu anjlok cukup banyak jika dibandingkan harga tertinggian pernah dipatok untuk James Rodriguez, yakni 1,3 triliun rupiah di tahun 2015 silam. Namun, Persibandung bisa saja mendapatkan tanda tangan James Rodriguez dengan cuma-cuma karena masa kontraknya dengan Olimpiakos berakhir pada 3 kelas April 2023. Artinya, Persibandung tak perlu membayar sepeserpun untuk mendatangkan pemain Kolombia tersebut. Namun manajemen Persibandung harus melakukan negosiasi untuk meminar gaji James Rodriguez. Hanya saja sejauh ini kabar James Rodriguez akan merapat ke Persib masih sebatas rumor. Pasalnya belum ada pengumuman resmi dari klub terkait kedatangan pemain kelas dunia tersebut. Sudah banyak yang tertarik untuk membawa James Rodriguez ke klub sepak bola tidak terkecuali Luis Mila. Tetapi kabar James Rodriguez akan bergabung dengan Persibandung sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari klub terkait. Rumor mengejutkan itu disampaikan oleh akun Instagram, Ed Persibabot. Dalam mengelahannya akun itu menyebut jika Persibandung berminat mendatangkan pemain berusia 31 tahun itu. Persibandung berminat mendatangkan mantan gelandang Real Madrid, James Rodriguez, 31. Bahkan rumor tersebut sudah muncul di website resmi Transformer ke tulis akun Instagram tersebut. Saat ini James Rodriguez sendiri saat ini berstatus free agent. Hal itu terjadi setelah sebelumnya klub Olimpiakos tak melanjutkan kontrak pemain asal Kolombia itu. Pemain berposisi gelandang yang juga pernah bermain di Bayern München itu sendiri saat itu belum menentukan klub tempat pelabuhan terakhirnya saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!